Wah awalnya, awalnya kejam banget diremehkan negara Malaysia Tapi setelah masuk ya melalui airport Terus mengetahui ibu kotanya Dia langsung terkejut Dia langsung mengatakan bahwasannya Malaysia itu adalah negara yang maju Kok bisa gitu ya guys ya Wah keren banget gak sih istilahnya Awalnya diremehkan tapi habis itu dia kagum gitu Terpesona gitu ya guys ya Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Yang mana ya disini videonya sangat-sangat menarik sekali Awalnya ya guys ya Awalnya negara Malaysia, negara jiran kita ini diremehkan oleh orang Indonesia Tapi setelahnya Nah pernyataannya itu bikin kita terkejut guys ya Bikin kita shock gitu ya guys ya Oh my god Kayak apa ini videonya Jom kita simak videonya Let's go Pengalaman pertama kali mengunjungi Malaysia Memberikan kesan yang mendalam bagi dua orang Indonesia Seorang perempuan dan seorang laki-laki Yang sebelumnya hanya mengetahui tentang negara tersebut Melalui berita dan cerita-cerita dari orang lain Perjalanan mereka dimulai dengan rasa penasaran dan sedikit keraguan Tetapi akhirnya berakhir dengan kekaguman yang tak terduga Setelah tiba di bandara Kuala Lumpur Kesan pertama yang mereka dapatkan adalah rasa kagum terhadap fasilitas bandara yang modern dan efisien Mereka terkejut dengan betapa bersih dan teraturnya suasana bandara tersebut Yang memberikan gambaran awal tentang kemajuan infrastruktur di Malaysia Sebelumnya salah satu dari mereka bahkan sempat meremehkan Malaysia Menganggap bahwa negara ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia Namun pandangan tersebut segera berubah ketika mereka mulai menjelajahi kota Kuala Lumpur Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia Menawarkan banyak hal menarik yang membuat mereka terkesan Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata gratis yang tersebar di seluruh kota Seperti menara, kembar Petronas, dan taman KLCC yang ikonik Tempat-tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah Tetapi juga memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan Mereka juga mengunjungi bangunan Sultan Abdul Samad yang bersejarah Di mana mereka menemukan banyak spot foto menarik yang menambah keseruan perjalanan mereka Selama perjalanan, mereka menggunakan berbagai jenis transportasi Mulai dari Grab hingga transportasi umum Salah satu momen yang paling mengesankan adalah ketika mereka menyadari Betapa mudahnya akses transportasi di Kuala Lumpur Jalan-jalan kota yang bersih dan teratur Serta sistem transportasi yang efisien Membuat perjalanan mereka menjadi nyaman dan menyenangkan Hal ini membuat mereka membandingkan situasi di Kuala Lumpur dengan Jakarta Dan mereka menyadari bahwa Malaysia memiliki keunggulan dalam hal ini Salah satu aspek yang paling mereka sukai dari perjalanan ini adalah kesempatan untuk merasakan kehidupan kota yang dinamis dan modern Mereka terkejut dengan betapa banyaknya orang yang berjalan kaki di sekitar kota Meskipun cuaca panas Benar sih itu yang saya lihat ya guys Banyak istilahnya negara-negara maju itu mengutamakan banyak pejalan kaki gitu Daripada istilahnya transportasinya seperti itu Maksudnya orang lebih tertarik untuk berjalan kaki disitu ya guys ya Dan kalau kita lihat di Malaysia seperti di Bukit Bintang Dan kalau di negara-negara lain juga Kayak di Arab Saudi, di Jeddah itu juga Banyak orang yang berjalan kaki gitu Dan tidak menutup kemungkinan juga ya Karena memang itu adalah pasar gitu Sama halnya di Mangga 2 Ya tempat-tempat juga di Jakarta itu juga ada jalan kaki Tapi tidak se-apa namanya ya Sekrodit yang di Malaysia Sampai mau nyebrang aja ngantri gitu Kayak saya waktu di Hongkong dulu Itu memang seperti itu juga gitu kehidupannya guys ya Memang keren sih asli Hal ini memberikan kesan bahwa Kuala Lumpur adalah kota yang ramah pejalan kaki Berbeda dengan Jakarta Yang lebih banyak didominasi oleh kendaraan bermotor Benar, jadi gak sekrodit di Malaysia Jadi kayak udah kayak budaya jalan gitu Tapi kalau di kita itu Yaudah halayak ramainya cuma disitu Habis itu trotoar itu gak dipakai untuk berjalan-jalan semua orang gitu Ya mereka lebih memilih langsung naik motornya lah Nge-grab lah dan lain sebagainya Like that lah yang bisa saya lihat ya Untuk sekedar pengetahuan saya Karena ini pribadi saya sendiri ya guys ya Berbeda mungkin di tempat-tempat yang lain di Jakarta gitu Tapi ini menurut video juga dikatakan bahwasannya Adminnya juga mengatakan bahwasannya disana itu memang lebih krodit gitu Lebih banyak orang pejalan kaki Lebih ramah gitu ya guys ya Mereka juga terkesan dengan kebersihan dan tata kota yang rapi Yang menunjukkan tingkat kemajuan dan pengelolaan yang baik dari pemerintah setempat Namun perjalanan ini bukan hanya tentang kekaguman terhadap infrastruktur dan keindahan kota Mereka juga merasakan kedekatan budaya dan keramahan penduduk lokal Yang membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri Meskipun ada perbedaan budaya antara Malaysia dan Indonesia Mereka merasakan banyak kesamaan yang membuat mereka merasa nyaman Mereka bahkan mempertimbangkan kemungkinan untuk tinggal di Malaysia jika ada kesempatan Pada akhirnya perjalanan ini membuka mata mereka terhadap realitas Malaysia yang sebenarnya Dari yang awalnya meremehkan mereka berubah menjadi pengagum negara tetangga ini Mereka belajar bahwa terkadang apa yang kita ketahui dari cerita orang lain atau media Tidak selalu mencerminkan kebenaran Pengalaman langsung mereka membuktikan bahwa Malaysia adalah negara yang maju dan menawarkan banyak hal menarik untuk dijelajahi Kesan yang mereka dapatkan dari perjalanan ini tidak hanya akan mereka ingat Tetapi juga mereka bagikan kepada teman-teman dan keluarga di Indonesia Mereka berharap pengalaman mereka bisa menginspirasi orang lain untuk tidak meremehkan negara lain Dan selalu membuka diri untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru Perjalanan singkat ini meskipun sederhana Memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya melihat dunia dengan mata terbuka dan hati yang luas Alright guys selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya Dari Jakarta ke Kuala Lumpur pengalaman yang bikin kami terpesona Awalnya mereka meremehkan negara Malaysia Tapi setelah sampai di Malaysia eh malah ingin tinggal di Malaysia Seperti itulah guys ya Jadi jangan sampai kita itu menutup mata kita, pemikiran kita tentang suatu negara Atau mengejudge negara itu dengan penilaian-penilaian yang ada di sosial media Karena kenapa ketika kita sampai kepada suatu negara Seperti halnya di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Taiwan dan lain sebagainya Hongkong dan lain sebagainya Dan Arab Saudi dan lain sebagainya Ketika kita istilahnya mendengarkan saja Dulu ya dulu Nah dulu doktrinan ataupun cerita daripada masyarakat Eh hati-hati loh kalau ke Arab Saudi Nanti bisa di apa namanya dimakan orang hitam Wah itulah Terus habis itu disana tuh kejam-kejam Terus habis itu kalau kerja sama orang Arab itu bakalan disiksa Wah jadi saya takut ya untuk kesana gitu Masa sih begitu gitu kan Tapi ketika kita tinggal disana ya Kesana gitu untuk bekerja dan untuk belajar disana Dan akhirnya apa yang kita dapat Yang kita dapat adalah kita berjumpa dengan orang-orang baik disana Berjumpa dengan orang-orang yang ramah Yang sopan Yang istilahnya kita bergaul dengan mereka tidak apa-apa Berbincang, berbicara Dan tidak ada hal-hal kasar yang mereka lakukan gitu Tidak seperti yang dikeluarkan Tidak seperti yang saya dengar sebelumnya gitu kan Ketemu orang hitam pun eh aman-aman saja Malah kita ngobrol, malah kita jadi temenan Seperti itu ya guys ya Dan ya kalau kita berpikiran pendek Ataupun menutup pemikiran kita ya Maksudnya adalah kita tidak membuka ruang untuk diri kita Untuk belajar hal-hal baru Maka disitu kita akan katrok jadinya guys Maka kita akan jadi kayak terbelakang gitu ya guys ya Sama ketika netizen-netizen itu mengomentari Wah Malaysia ini dan lain sebagainya Ya Singapura seperti ini dan lain sebagainya Tapi ketika sampai ke sana Mereka pasti akan menemukan hal-hal keindahan itu sendiri Jadi yang membuat mereka tuh tinggal di sana juga Dan seperti adminnya juga ini Seperti pengalaman yang di share ini Bahwasannya mereka juga istilahnya awalnya meremehkan Tapi ketika melihat kemajuan yang ada di Malaysia Wow kalau ada kesempatan saya pasti tinggal di Malaysia Sama kayak saya dulu di Arab Saudi Awalnya gak betah tapi lama-kelamaan Setelah tinggal 3 tahun 4 tahun gitu guys ya Dan akhirnya apa ya betah-betah saja Dan enak nyaman di sana gitu guys ya Bahkan kita merindui untuk datang lagi dan datang lagi Seperti itu ya guys ya Jadi jangan sampai lah kalau kita itu belum Apa namanya explore seluruh dunia Ataupun pergi suatu negara dulu deh Ya kan satu negara Coba yang terdekat dulu Singapur lah ya kan Thailand lah Brunei lah dan lain sebagainya Nah disitu kita bisa merasakan Baru setelah itu kita bisa komentar gitu ya guys ya Jangan komentar jelek dulu Sebelum teman-teman itu merasai Nah gitu Nah betul kan Hah gitu guys ya Dan video ini sangat-sangat bagus sekali untuk kita Karena dengan video ini kita bisa saling menghargai satu sama lain Nah itu dulu videonya guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah katamu dimaafkan Saya Pemiru Dudri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton